Dari Tim Portion, Tim Pro mengajukan proposal menggunakan hutang, sementara Tim Kami mengajukan proposal dengan cara meningkatkan pajak yang kemudian uang pajak ini akan menjadikan penerimaan negara dan pada akhirnya akan kami gunakan untuk membeli 51% Kami percaya bahwa proposal hutang yang diajukan oleh Tim Proposisi sangatlah buruk karena padahal dikajikan kita mendapatkan dividen Jadi dividen ini harus digunakan untuk membayang bunga hutang yang begitu tinggi, walaupun Tim Proposisi mengatakan bahwa akan meminjam dari negara lain tetapi bunga hutang dari negara lain juga termasuk masih dapat dibilang tinggi di negerja ke waktu yang panjang yang akan terus menerus mengatuhi pengeluaran expenditure dari Indonesia itu sendiri Lalu kami juga percaya yang kedua adalah mengenai kebijakan, bagaimana kontrol dari kebijakan-kebijakan yang akan diatur dari free form ini sendiri Tim Proposisi mengatakan bahwa kita harus memiliki 51% untuk berhasil mengatur atau mengatur kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam free form Sementara kami Tim Proposisi percaya bahwa pemerintah merupakan otoritas tertinggi di suatu negara Sehingga ketika pemerintah menginginkan TKI-TKI Indonesia, tenaga kerja, tenaga kerja lokal untuk diserap Pemerintah bisa menerapkan peraturan melalui peraturan pemerintah, undang-undang atau apapun itu Untuk mengharuskan perusahaan-perusahaan mengirap tenaga kerja dari Indonesia secara mayoritas dibandingkan tenaga kerja-tenaga asing Lalu, seperti yang telah dilakukan secara saya dulu, pemerintah juga bisa menerapkan korporat social responsibility untuk memberikan jawab sosial kepada masyarakat-masyarakat Indonesia Padahal kami percaya posisi di dalam Indonesia Selanjutnya untuk penampuan-pemenang, para juri Saya openg dulu ya, untuk debat malam hari ini Kedua Tim cukup baik menyampaikan argumennya tentang bagaimana report itu diperbutkan 51% Kita harus kembali lagi, tadi itu yang saya ingin dengar itu filosofi, pipot itu penghasil emas Kenapa emas itu sangat diperbutkan? Kita kembali lagi, bahwa sebelum ada mata uang, mata uang pertama adalah emas Emas adalah cadangan devisa dari suatu negara Begitu emas tersebut bisa dikontrol oleh beberapa negara Dia bisa memainkan kursi mata uang Seti mata uang bisa dimainkan kursinya Dia bisa main tinggi, bisa main rendah Nah itu sangat berbahaya di dalam global international economy Karena itu akan mengalui Amerika Tidak, kalau kursinya nanti tiba-tiba diturunkan, kalau itu kan bisa naikkan desisan Sekarang lagaman yang bisa naik turun-naik turun Nah itu yang pengelola emas Jadi selain emas yang diperbutkan itu urangu Sama minyak mineral bahan tambang Itu kenapa emas itu sangat urgency Kemudian yang berikutnya adalah pajak Itu tidak akan mungkin bisa untuk membeli prepot Itu sudah pasti, kenapa pajak tidak bisa membeli prepot? Nah sekarang pajak untuk bangun infrastruktur sudah masuk Terbukti dari adanya tak MST yang dibuat beberapa kali Ada satu, ada dua Untuk infrastruktur kita sudah kesulitan Pajak tidak akan bisa membeli prepot Salah satu cara untuk bisa membeli prepot adalah Dengan kontroli saham Yaitu PT Betul, PT 51% Kita bisa mengelola atau membuat kebijakan untuk Bagaimana sih nanti pembagian nasibnya Karena Keputusan tertinggi dalam PT itu adalah RUPS RUPS itu sudah paling tinggi dari segalanya Nah dengan adanya RUPS Kontroli yang baik Ya diharapkan emas itu masih banyak cadangan Setau saya dikipot itu masih banyak cadangan Sehingga emas yang disana itu diharapkan bisa kembali Cuma kan asing ini sekarang gak mau ngajarin orang Indonesia Untuk cara menggunakan teknologinya Nah itu adanya saya sangat perlu Perlu apa? Perlu untuk diketankan Tapi ya saya lihat sudah cukup bagus sih Untuk mempertahankan argumentasinya saya Ini meluruskan aja Oke, itu tangan buat